Halo semua, baru ketemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi, yaitu Looking Up. Jadi, seingatnya film ini akan bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang mengurus anaknya sampai mencapai cita-citanya. Jugir balik kehidupan telah mereka lalui hingga membuat anaknya yang direhmehkan menjadi seorang astronot. Oke, gak usah banyak cerita di awal. Mari kita langsung saja simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan konferensi pes dari dua astronot yang akan melakukan penerbangan ke luar angkasa. Sang Kapten menyampaikan pesannya kepada istri dan anaknya yang hadir dalam acara tersebut. Sementara Maffei yang akan melaksanakan misi pertamanya sebagai astronot, terdiam saat ditanyai tentang pesan kepada keluarganya yang pada saat itu tidak datang. Lalu, ia pun teringat kembali dengan kemuah kenangan masa kecilnya. Dan dari sinilah cerita pun dimulai. September 1990. Saat itu, Maffei masih kecil dan menjadi salah satu partisipan untuk merayakan jembatan pertama dan terbesar di kotanya. Hau Win ayahnya adalah arsitek yang merancang dan memimpin proyek tersebut. Saat itu, ia menjadi pembawa Hobor Estafet yang meresmikan jembatan. Suorakan pujian dan antusias warga kota sangatlah besar. Karena dengan adanya jembatan tersebut, maka akan sangat membantu masyarakat yang ada di sana. Sebelum resmian dimulai, Hau Win mendatangi anaknya, yaitu Maffei. Yang dengan polos menanyakan mengapa orang-orang sangat senang dan menyerukan namanya. Lalu ayahnya pun menjelaskan bahwa ia telah berhasil membangun jembatan sehingga memudahkan masyarakat untuk menyeberangi sungai. Belum saja sempat meresmikannya, nasib buruk menimpa Hau Win. Jembatan yang sudah susah payah ia rancang dan bangun tiba-tiba robo tanpa sebab saat itu juga. Setelah jembatan tersebut runtuh, Hau Win dipenjara atas tuduhan penggelapan dana yang menyebabkan proyek tersebut gagal. Setiap beberapa bulan, Maffei dan istrinya mengunjunginya. Tetapi pada akhirnya, istrinya sudah tidak tahan. Lalu menceraikannya dan membawa Maffei. Meski begitu, Hau Win rutin mengirimi anaknya surat dan menanyakan kabarnya. Saat di bangku SD, Maffei sering mendapatkan bulian dari temannya yang menyalahkan ayahnya atas runtuhnya jembatan. Pada hari itu, saat ia pulang ke rumah, sudah ada orang lain di sana yang ternyata suami baru ibunya. Dan mulai saat itu mereka pindah dari sana. Singkat cerita, tujuh tahun kemudian, Hau Win telah bebas dari masa tahanannya. Ia pun pulang ke rumah namun tidak mendapati anak dan mantan istrinya di sana. Tidak hanya itu, kehadirannya pun ditolak dan dicacimaki oleh seluruh warga sekitar. Karena dianggap sebagai penyebab gagalnya proyek jembatan yang hampir saja terwujud. Pergi dari sana, Hau Win pun mendatangi rumah baru mantan istrinya bersama dengan suaminya yang baru. Kedatangannya tidak lain adalah untuk mencari Maffei anaknya. Namun, ia tidak ada di sana karena telah disekolakan di sekolah asrama. Tak lama kemudian, kabar buruk pun datang, yaitu Maffei terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Mereka pun bergegas segera untuk menuju ke sana. Sekolah Maffei merupakan sekolah terbaik dan mendapatkan peringkat satu di seluruh provinsinya. Saat pacara pagi itu, Maffei kembali dimarahi oleh kepala sekolah karena membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Hal itu bukanlah yang pertama kalinya. Ia juga kerap melanggar aturan, bolos, dan juga selalu berada di peringkat terendah. Di depan semua murid dan orang tuanya, kepala sekolah mengumumkan bahwa Maffei dikeluarkan dari sekolah. Dan saat momen itulah, Maffei kembali bertemu dengan ayahnya yang setelah tujuh tahun lamanya. Di ruangan kepala sekolah, ibu Maffei kembali memohon agar tidak mengeluarkan anaknya dan bersedia jika mengulang lagi satu tahun. Namun kepala sekolah yang sangat mempentingkan nilai akademi tersebut tetap dengan pendiriannya untuk mengeluarkan Maffei karena dianggap tidak berguna. Mendengar hal itu, Howin jelas sakit hati dan menantang kepala sekolah tersebut untuk bertaruh. Jika anaknya berhasil mendapatkan peringkat sepuluh besar di angkatannya, bagaya harus tetap diperbolehkan sekolah di sana. Jelas kepala sekolah yang menganggap remeh Maffei menerima tantangan tersebut dan akan mengeluarkannya jika gagal mendapatkan peringkat sepuluh besar. Sepulang dari sekolah, Maffei meninggalkan ibunya yang terus memarahinya di depan umum dan memutuskan untuk ikut bersama dengan ayahnya. Setelah makan siang, ayahnya pergi ke beberapa tempat untuk melamar pekerjaan. Dengan bekal pengalamannya, Howin sangat yakin akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi sayangnya kenyataannya tidak demikian. Hingga di tengah jalan, ia bertemu dengan orang yang pernah melamar di tempat kerjanya beberapa tahun yang lalu, namun tidak ia terima. Sekarang orang tersebut telah menjadi kepala di suatu proyek konstruksi. Karena dendamnya tidak diterima waktu itu, orang tersebut pun mempermalukan Howin di depan banyak orang. Howin sudah berusaha sebisa mungkin hingga larut malam. Namun tidak ada yang membuahkan hasil. Sehingga memaksa mereka untuk tidur di bawah kolong jembatan. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi dengan Bai Liang. Yaitu orang yang mempermalukannya kemarin. Di sana, ia sedang memarahi bahwa hanya tidak bisa menemukan titik tepat untuk menaruh dinamit. Howin yang melihat tersebut penalkan diri untuk menyelesaikannya dalam 2 menit, tapi dengan imbalan 500 yuan. Tentu Bai Ling menerimanya bahkan menaikannya menjadi 800 yuan jika berhasil. Dengan pengalaman sebagai insinyur, Howin terlihat sangat percaya diri dalam mengerjakannya. Seperti yang telah ia perkirakan, Howin berhasil menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 menit. Bahkan hanya menggunakan hukum fisika SMP. Melihat kecerdasan Howin, Bai Ling menawarkannya untuk bekerja sama dengannya. Setelah mendapatkan pekerjaan, Howin menemui muridnya yang sangat setia kepadanya, yaitu Datau. Ia meminta bantuan agar bisa pulang kembali ke rumahnya. Lalu, Datau pun membantunya dengan imbalan Howin harus mendesain rancangannya secara gratis. Dan pas mengetahuan warga Mafei dan ayahnya berhasil kembali menempati rumahnya. Di sana, Mafei meminta maaf kepada ayahnya karena taruh hanya untuk mendapatkan peringkat 10 besar, kemungkinan tidak akan tercapai dan hanya mempermalukannya saja. Tetapi ayahnya kemudian memberitahunya bahwa tidak menjadi 10 besar pun tidak masalah. Itu hanyalah gertakannya saja agar ia tidak dikeluarkan dari sekolah. Karena yang terpenting bukanlah berapa nilaimu dan universitasmu di mana kamu diterima. Tetapi apa yang kamu lakukan setelah itu jauh lebih penting. Secara tidak langsung, perkataan ayahnya tersebut membuatnya sangat bersemangat untuk belajar tanpa paksaan sedikitpun. Kehidupan baru dengan ayahnya saat itu adalah hari-hari terbaik bagi Mafei. Sebulan sekolah, ia menghabiskan waktu dengan bermain layangan dan mengunjungi beberapa tempat. Berkata ayahnya, kini Mafei dapat melihat tulisan membosankan yang ada di tapan menjadi hal yang sangat menarik baginya. Karena menurut ayahnya, kunci dari belajar adalah dorongan ketertarikan akan suatu hal. Sementara itu, ayahnya terus bekerja dengan Bai Liang dan membantu Datau untuk mendesain rancangannya. Hingga beberapa bulan kemudian terjadilah krisis dan turunnya perekonomian yang mengharuskan untuk mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di proyek-proyek lainnya. Suatu malam, Guru Gao mendatangi rumah Mafei dan menemui ayahnya untuk mengingatkan tentang nilai akademis yang tidak kunjung meningkat dan kekhawatirannya mengenai taruhan tempoh hari. Karena jika gagal, maka Mafei akan dikeluarkan. Namun, Hawin menjawabnya dengan tenang bahwa belajar hingga tengah malam dan berlangsung selama bertahun-tahun dalam masa paling aktif anaknya bukanlah hal yang tepat. Karena hal itu hanya akan menghancurkan ketertarikan untuk belajar. Mendengar jawaban dari Hawin membuat Guru Gao terkagum dan sadar tentang kebenaran tersebut. Sepulang dari sana dengan diantarkannya ayah Mafei, keduanya menunjukkan saling ketertarikan satu sama lain. Kesokan harinya, kepala sekolah memutuskan untuk mengawasi kelas Mafei dan akan mengoreksi setiap tugasnya secara langsung. Karena tidak kepercayaannya terhadap Guru Gao dan mencurigai bahwa ia telah membela kesalahan Mafei. Sementara Hawin yang mengantarkan Mafei ke sekolah tiba-tiba mengajaknya ke padang rumput untuk mengajarinya yang kesulitan menulis Esai. Dimana ia mengatakan bahwa dengan merasakan lingkungan di sekitarnya dan menuliskan apapun yang ia yakini saat berproses, maka akan menghasilkan Esai yang luar biasa. Sesaat kemudian, Hauwi pergi bersembunyi dan berniat untuk mengerjai anaknya. Namun nasib buruk menimpanya karena ada segerombolan remaja yang menyerang mereka. Ayahnya menyuruhnya untuk segera pergi ke sekolah sementara dia akan menahan para berandalan tersebut. Sayangnya tidak hanya itu saja sesampainya Mafei di sekolah. Kepala sekolah sudah ada di sana dan memeriksa tasnya lalu membuang mainan favoritnya dari lantai atas hingga hancur. Hanya dengan alasan bahwa sekolahnya adalah tempat untuk belajar dan bukan untuk bermain-main. Sebulan dari sekolah, Mafei melihat ayahnya yang penuh dengan luka membuatnya hampir menyerah dan tidak mau lagi memperjuangkan impianya karena terlalu berat. Belum sempat ayahnya menanggapinya tiba-tiba para warga datang dan ingin mengusir mereka. Hauin yang pada hari itu banyak masalah melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang tersebut sambil berteriak bahwa dirinya tidak akan mundur. Itu adalah hal pertama kalinya Mafei melihat ayahnya marah besar dan perkataannya menyadarkannya bahwa hidup memanglah sangat berat. Tetapi mundur bukanlah sebuah pilihan. Keesokan harinya ayah Mafei pergi ke perusahaannya yang lama tidak meminta bantuan untuk mengungkap kasus jembatan agar penyebabnya bisa terungkap dan namanya bisa dibersihkan dari segala tuduhan. Namun alih-alih membantunya, perusahaan malah mempermainkannya dan saling ngelempar tanggung jawab satu sama lain. Hauin pun teraturut emosi dan pada akhirnya diusir dari sana. Di saat sedang amarah, Mafei pun malah sibuk membicarakan tentang pameran pesawat yang ia ingin kunjungi, yang kemudian secara tidak sengaja membuat ayahnya melampiaskan amarannya kepadanya. Merasa bersalah dengan perlakuannya, ayah Mafei pernah meminta maaf kepadanya dan berusaha untuk meminta izin kepada guru Gauh agar bisa berlibur dua minggu untuk menonton pameran. Meskipun ia tahu hal itu tentu saja tidak akan diizinkan. Apalagi dengan kepala sekolah yang saat ini yang mewajibkan semua muridnya tidak boleh keluar sama sekali menjelang ujian akhir. Tidak kehilangan akal saat malam hari, Mafei menyelinap pergi diam-diam tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Mereka pergi ke berbagai tempat yang dulunya hanya bisa Mafei lihat dari televisi. Saat malam harinya, ia belajar pelajaran sekolah dan saat pagi, ia harus jalan-jalan untuk mempelajari segala hal yang tidak ada di sekolahnya. Hingga sampailah mereka di pameran dirgantara yang ingin digunjungi Mafei. Tapi sayangnya tiketnya sudah habis terjual. Tidak menyerah, ayahnya pun membawa ke bukit yang tidak jauh dari sana dan berhasil menyaksikan peluncuran pesawat. Setelah selesai mengunjungi berbagai tempat, mereka berdua kini dalam perjalanan untuk pulang. Melihat ayahnya yang sedang tertidur, Mafei menyadari kalau selama ini ayahnya telah bekerja keras untungnya. Mafei pun kemudian turun berniat untuk membuatkan ayahnya mie instan. Namun secara tidak sengaja, ia malah menaiki bus yang salah dan terpisah dengan ayahnya. Ditambah lagi saat itu ada badai besar yang sedang melanda. Ayah Mafei berusaha untuk mencarinya kemanapun namun tidak berhasil menemakannya. Sedangkan Mafei dalam keadaan hampir tenggelam di tengah tingginya banjir yang terus naik. Ayahnya pun kemudian meminjam speaker salah satu tentara yang sedang mengevakuasi warga. Lalu meneriakan kepada Mafei kalau ia harus melihat benda-benda yang ada di sekitar dan menggunakan pikirannya. Di saat tim penyelamat di sana hampir menyerah dan memaksa Hauwin untuk pergi ke tempat yang aman. Tiba-tiba muncullah Mafei dengan perahu yang berhasil ia rakit dari pintu dan beberapa barang di sekelilingnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil selamat dari badai dan mengungsi ke tempat yang aman. Sehingga cerita hasil ujian akhir pun telah tiba dan Mafei mengikutinya walaupun hampir saja telat. Seperti biasa ia mengerjakan soal dengan sangat percaya diri dan keluar dengan keyakinan akan berhasil mendapatkan peringkat 10 besar. Kehidupan harinya pengumuman hasil nilai sudah keluar dan Mafei sangat antusias dengan ayahnya untuk melihat pengumuman tersebut. Tetapi takdir berkata lain, Mafei tidak berhasil mendapatkan peringkat 10 besar dan berada di 64 dari seluruh angkatan. Terpaksa mereka pun harus pulang dengan rasa kecewa dan pindah sekolah sesuai janji yang telah disepakati. Saat hampir meninggalkan sekolah, tiba-tiba guru gaumuncul membawa kertas hasil ujian Mafei yang mana pada isinya mendapatkan nilai 0 dari kepala sekolah. Padahal hanya kurang 22 poin saja untuk Mafei berada di peringkat ke-10. Tidak terima dengan penilaiannya, ayah Mafei mendatangi kepala sekolah yang pada saat itu kedatangan tamu dari kementerian pendidikan. Di sana ia protes tentang nilai 0 pada isi anaknya dan meminta agar isi tersebut bisa dibaca kembali di depan orang-orang dari menteri pendidikan. Mereka pun mengizinkannya dan Mafei pun mulai membacakan isinya di depan semua orang. Meskipun tidak sesuai dengan tema, tetapi isi dari Mafei memiliki arti yang sangat dalam tentang jalannya hidup dan cara belajar dalam berproses. Setelah dibacakan, orang-orang dari menteri pendidikan melakukan penilaian secara terpisah dan Mafei berhasil mendapatkan rata-rata nilai yaitu 22,8. Dimana dengan tambahan poin tersebut maka Mafei berhasil mendapatkan peringkat 10 dari seluruh angkatan dan tidak jadi dikeluarkan. Keluar dari ruangan, para siswa merayakan keberhasilan ujian akhir dengan menyobek buku pelajaran dan melemparkannya dari atas hingga bertebangan. Di sana, Hauin kembali mengkritik cara Pak Ian dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Dimana dari ekspresi para siswa sangat senang membuang buku pelajarannya, menunjukkan ketidaksenangan mereka dalam belajar dan hanya mengejar nilai saja. Pak Ian kemudian mengelah dengan alasan semua siswa terbaik telah sukses dan tidak ada yang gagal satupun. Tetapi Hauin kemudian mempertanyakan tentang kemana perginya siswa terbaik pertama dan mengungkap bahwa fakta bahwa orang gila yang selama ini berada di sekitar sekolah adalah orangnya. Dia adalah anak dari Pak Ian yang diadopsi saat 3 tahun dan tidak pernah mengecewakannya yang selalu menjadi peringkat satu di sekolah. Hingga suatu saat yang pertama kalinya ia mendapatkan kesulitan dan nilai akademisnya menurun. Bukannya memberi dukungan, Pak Ian malah memberi sebuah hukuman dan mengabaikan anaknya tersebut. Ia yang sudah depresi dan tidak kuat lagi dengan tekanan dan tentutan ayahnya menjadi gila dan tidak dianggap sebagai lagi anaknya. Mendengar kembali cerita itu membuat Pak Ian tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menangis. Sehingga cerita beberapa tahun kemudian, Maffei telah tumbuh besar dan akan mempersiapkan ujian kelulusan. Namun pada saat itu, ia telah berhasil diterima di salah satu akademi penerbangan. Pak Ian yang dulunya menghinanya kini memohon agar ia tidak pindah ke sekolah akademi tersebut dan menjadi lulusan terbaik di sekolahnya. Dan tetap dengan prinsip ayahnya bahwa semua orang harus mengejarkan apa yang mereka sukai. Sepulang sekolah, ia mengabarkan hal itu dengan sangat senang kepada ayahnya. Waktu pun telah berlalu dan kini Maffei telah beralih dari pilot menjadi astronot, sementara ayahnya hidup bahagia bersama dengan guru Gao. Suatu ketika saat Hao Win makan di sebuah kedai, secara tidak sengaja ia mendengar percakapan muridnya Datau dengan seseorang mengenai jembatan yang gagal. Bahwa Datau yang sudah ia anggap sebagai muridnya yang paling setia adalah orang yang tega menusuknya dari belakang dan menjadi penyebab dari runtuhnya jembatan. Hal itu jelas sangat menyakiti hatinya dan membuatnya marah lalu menghacarnya saat itu juga. Karena tidak terima, Hao Win kembali mengajukan banding ke pengadilan lalu mengunjungi anaknya yang tidak lama lagi akan melaksanakan misinya sebagai astronot untuk pertama kalinya. Di sana ia menceritakan bahwa akan kembali memproses kasusnya untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Namun Mafei yang mendapatkan perintah dari atasnya menyarankan ayahnya untuk membiarkan saja kasus yang sudah menjadi bertahun-tahun yang lalu. Karena hal itu akan menimbulkan kesan buruk terhadap karir dan mengingat kini Mafei telah menjadi sorotan publik dan perbincangan di mana-mana. Cara Mafei menjampaikannya memanglah tidak kasar, namun hal itu tetap menyinggung perasaan ayahnya dan menjadi penyebab ketidakhadirannya saat acara pelepasan sebelum berangkat. Singkat cerita, Mafei telah berhasil lepas landas dan terbang dengan lancar ke luar angkasa. Akhirnya perjuangan Mafei selama ini terbayarkan dan berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi astronot. Meskipun ada beberapa masalah pada misinya untuk pertama kali, namun ia berhasil mengatasinya dan kembali ke bumi dengan selamat. Seluruh warga Cina maupun seluruh warga dunia ikut serta dalam memeriahkan kesuksesan misi mereka. Dan pada hari itu ayahnya juga datang ke sana untuk melihat kesuksesan dari anaknya. Di sana Mafei meminta maaf atas perkataannya yang sempat menyinggungnya. Lalu mereka pun tertawa lepas seperti layaknya saat masih kecil dan kemudian film pun tamat. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita dari film Looking Up. Banyak sekali ilmu kehidupan yang kita dapat ambil dari film ini. Semoga bagi kalian yang sudah menonton film ini... Semoga bagi kalian yang sudah menonton film ini... ...mempunyai semangat kembali untuk selalu mencapai cita-citanya tanpa menyerah. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai habis, see you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.